Pak, petugas belum ditaruh ya, Pak? Enggak ada, Pak. Sekarang saya ada di sini, di depan politron di pantas wilayah. Pantungnya ada di situ. Kalau hari ini ditaruh petugas di sini, maka itu bisa ditarik. Karena bisa ditarik, Pak. Kalau ini petugasnya enggak ada, Pak. Dikirim sekarang, Pak. Jadi, kita mungkin jagain di sini 24 jam. Jadi, yang pelan-pelan ditarik. Ini kayak gini ditarik. Jadi, dipasang orang agar mereka tetap jalan. Mirip kebiasaan Jokowi, Ganjar Pranowo sidak lagi ke kawasan banjir rob di Pantura. Ditulis oleh Widodo SP di Sibar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terapet. Dua hari lalu, Jumat 15 Mei 2020, saya menulis tentang aktivitas Ganjar Pranowo sepulang dari kegiatan dinas ke Kudus, tepatnya saat melewati kawasan sayung ke Bupaten Demak yang tersiram banjir rob sehingga mengakibatkan kemacetan. Bagi siwa dari siang ketinggalan beritanya, silakan klik dan baca dulu selama beberapa menit artikel yang saya maksud di sini. Ketika itu, Ganjar Pranowo kan memberi perintah lewat sambungan telepon agar ditempatkan para petugas dari dinas perhubungan atau di suhub setempat juga beberapa pihak terkait agar segera mengatasi persoalan banjir rob ini supaya kemacetan tidak terjadi terus menerus. Nah, gak butuh waktu lama. Kesokan harinya, Jateng 1 sudah kembali terlihat mendatang di lokasi yang sama. Tentunya beliau ingin memastikan agar penanganan kemacetan dan banjir rob sudah dijalankan sesuai instruksinya. Mungkin hati Pak Ganjar menjadi sedikit lega karena melihat ada beberapa petugas kepolisian juga petugas dari dishub di lokasi tersebut untuk menolong pengendara kendaraan bermotor mengurai kemacetan di sana. Hebatnya lagi, Ganjar juga mendesak agar pengerjaan proyek peninggian saluran yang menurut rencana baru akan selesai dalam waktu 5 hari agar dipercepat karena keadaan sudah mendesak. Siklus rob juga diminta oleh Ganjar agar diperhatikan supaya pihak dishub maupun kepolisian dapat melakukan langkah antisipasi. Tadi disampaikan 5 hari selesai, tidak bisa itu, kesuen atau kelamaan. Saya minta personelnya ditambah sehingga lebih cepat. Kalau kemarin saya lihat hanya 3-4 pekerja yang tidak bisa karena kondisi seperti ini harus cepat. Ini sudah terlalu lama macetnya. Kata Ganjar dikutip dari laman JPNN.com Membaca berita itu saya tersenyum dengan hati senang. Saya percaya Pak Ganjar masih akan memantau dalam waktu beberapa hari ke depan guna memastikan ada kemajuan dalam penanganan masalah baik terkait antisipasi banjir rob maupun kemacetan lalu lintas yang kabarnya sudah terjadi sejak 10 Mei 2020. Melihat tindakan Ganjar Pranowo yang langsung memastikan masalah banjir di jalur pantera tersebut, saya kok malah teringat dengan sosok Presiden Jokowi Dodo ya. Ada banyak berita yang saya baca maupun terkadang saya tonton di televisi bahwa sosok Jateng Satu ini sering mematau kebijakan atau pelaksanaan dari program yang dicanangkan sebagai kemerut Jawa Tengah secara langsung dengan turun ke lapangan. Mirip dengan Padi Jokowi yang tidak jarang kembali ke daerah tertentu untuk memastikan perkembangan dari proyek tertentu yang sedang dikerjakan di sana. Khususnya saat Padi Jokowi mengawali pekerjaan itu misalnya dengan acara peletakan batu pertama. Padi Jokowi juga sering diberitakan mendadak ingin turun langsung ke masyarakat untuk melihat apakah penanganan masalah yang ada sesuai dengan instruksi yang telah diberikan atau malah ambur agur. Seperti ketika beliau turun ke daerah Bogor untuk bagi-bagi sembako langsung ke masyarakat. Jelas hal itu dilakukan bukan karena beliau gabut atau gak ada atau kurang kerjaan tetapi ingin melihat langsung ke misi masyarakat. Siapa tahu ada pengakuan dari masyarakat yang keluar secara spontan yang selama ini tidak dilaporkan oleh para ajudan atau para menteri. Model belusukan seperti ini akan efektif bagi seorang pemimpin. Beda kalau kunjungan terencana yang dapat diwarnai kegiatan settingan misalnya hanya untuk melaporkan hal-hal yang baik supaya pemimpinnya senang. Model kepemimpinan seperti Ganggar Pranowo tadi juga efektif untuk menaikkan citra pemimpin. Menjadi lebih positif karena dianggap tanggap terhadap masalah sampai terselesaikan sebelum dapat ditinggalkan dipastikan sudah beres. Lakak malah pencitraan? Teriak sosok dibalik semak-semak. Namanya anonim. Loh, gak masalah kalau sejauh citra itu positif. Tidak settingan, tetapi hasil dari kinerja yang berkesinambungan dengan standar yang sama. Sehingga mau tidak mau, akan ada banyak pemberitaan yang menjadikan citra seorang Ganggar Pranowo positif. Tak salah, jika beberapa lembaga yang melakukan survei dini terhadap sosok calon presiden yang dapat dipilih oleh masyarakat pada 2024 nanti, nama Ganggar Pranowo sudah naik mendampingi sosok Prabowo di klasmen survei calon presiden teratas sekaligus menggeser posisi Anis Baswida. Hashtag bagus, hashtag oke banget. Saya setuju banget sama hasil survei tadi. Karena setidaknya Ganggar Pranowo sudah mengikuti jejak dari Presiden Jokowi Dodo sebagai sesama kadar PDI Perjuangan. Sebagai pimpin... Sorry ulangi? Ulangi sorry mas. Saya setuju banget sama hasil survei tadi. Karena setidaknya Ganggar Pranowo sudah mengikuti jejak dari Presiden Jokowi sebagai sesama kadar PDI Perjuangan. Bagaimana pemimpin yang sejati dan peduli itu harus berani belusukan bahkan pada masa pandemi corona dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pentingnya. Emang yang disorok itu belakangan hanya tampil saat konferensi pres saja? Hahaha. Begitulah korang-korang. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Hargana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.